Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Buleleng di bawah pimpinan Kasatreskrim AKP Arung Wiratama berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Hal tersebut disampaikan saat press release pada hari Senin pagi di Mapolres Buleleng. Kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP-A-01-I-2024-SPKT-Polres Buleleng-Polda Bali pada tanggal 29 Januari 2024. Kapolres Buleleng KBP di Bagus Widwan Sutadi yang memimpin langsung press release tersebut mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari tersangka inisial HB alias Joko yang diburu terkait kasus tindak pidata narkotika yang juga merupakan bandar narkoba asal desa Pegayaman. Terkait perkara menonjol mengungkapkan narkoba, bandar narkoba di Pegayaman yang pas nama Joko menarik-menarikkan diri dan di dalam demas pengledahannya ditemukan beberapa senjata ragitan, airsoft gun, senjata tajam, airsoft gun berserta peluru Nibodri baik dari besi makin plastik termasuk gas gasnya, ada kapak, dan di sana juga dari barang bukti narkoba ada kaca yang untuk menggunakan narkoba. Pelaku inisial HB alias Joko juga seorang residivis dengan rekam jejak dua kali pada tahun 2014 dan kini 2024. Pelaku diduga memiliki senjata tajam, senjata api rakitan, dan airsoft gun jenis pistol. Kami pandang kemarin untuk kami buat tim sus, sehingga perjalanan pelaku ini sudah sempatnya perang ke Jawa, kembali lagi mengejar ke sana resah, kembali lagi balik lagi ke Bali, akhirnya di amalkan di terminal memuih oleh tim sus yang tidak bentuk. Kronologis pengungkapan dimulai pada tanggal 21 Januari 2024, saat Kapolsek Sukesada bersama unit reslim Polsek Sukesada dan unit narkoba, Polres Guleleng melakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba. Selama pengejaran pelaku melarikan diri dari rumahnya, dan saat dilakukan penggeledahan, berbagai senjata berhasil ditemukan. Pelaku telah melakukan penyelahgunaan juga dua kali, yang pertama di 2014, dan di 2015, telah ditangkap. Yang ketiga pelaku masih memiliki senjata api dan senjata tajam. Selanjutnya penyidik melakukan proses penyidikan dan menemukan bukti cukup untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api dan atau senjata tajam. Pelaku diidentifikasi sebagai H.B. alias Joko, 33 tahun lahir di Pegayaman, pekerjaan wira swasta, dengan alamat Banjar Dinas Timur Jalan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Guleneng Bali. Selain itu pelaku memiliki senjata untuk keperluan pribadi dan sebagai pemakai serta penyedar narkotika. Pelaku dihadapkan pada tindak pidana Undang-Undang No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama, 20 tahun penjara. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran pelaku lebih lanjut dalam kepemilikan senjata dan aktivitas kriminal lainnya. Terima kasih telah menonton!